Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Reels Channel Humble and Respect Oke guys, jadi inspirator kita kali ini Teman-teman di channel adalah Seorang editor Youtube profesional Dia juga bekerja sama dengan Salah satu Youtuber terhits Asia Tenggara Atta Halilintar Terus ikuti Reels Channel Halo bro Sehat brother Alhamdulillah Waduh, ini makasih banyak nih udah diundang sini nih Siap, boleh boleh Siapa yang suruh masuk? Sini aja udah Siap, siap Enggak, 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 enggak masuk Siap, siap brother Emang kita udah janjian ya? Udah ya? Oh, udah Nggak, udah, udah, saya telpon tadi Oh iya, yaudah masuk lah Iya, Assalamualaikum Wah, luar biasa banget nih Luar biasa apanya nih Ini, namanya nih Iya lah, lagi pusreng Ada mas Farhan juga nih Oh iya, mas Farhan Indahnya dunia guys Admin Admin Sophie Gari Lu kan kita peres kar juga Iya Gue tau lah, maksudnya Dulurnya Oh, jadi mau nanya-nanya nih Mungkin kita duduk aja berasanta Boleh nih Boleh, terus diri siap Yeah Every time we say goodbye They all see that it's a lie Cause we always give it one last try Yeah, you've watched me break a thousand times Nah, Alhamdulillahirrobilalamin nih Akhirnya ketemu sama Eki Meki Sehat, brother? Alhamdulillah Alhamdulillah Ini makasih banyak nih udah nyempetin waktu nih buat Peri channel nih, brother Sekarang kesibukannya apa sih, ki? Kalau boleh tau, ki? Kesibukan ya gini-gini aja, pak Gini aja Maco ya? Maco ya kan? Bertanam Gak, gak kesibukan gue sekarang yaudah Sebagai videographer Bener Apa ya? Ya foto, tapi lebih banyak ke video sih Kalau sekarang ya Jadi nyampur ya? Bukan hanya foto video itu, nyampur dia Hampir sama sih sebenernya Tapi Gue lebih fokus ke video aja sekarang Ini kalau boleh tau, ki? Usianya berapa sih, kan? Kalau sekarang, Alhamdulillah Di angka 26 sih 26? Tua gak sih, guys? Enggak sih Oh, enggak ya? Enggak Sama lah Mungkin rambutnya Sekarang kan Kalau boleh tau nih Jadi editornya Atta Halilintar Luar biasa banget Maksudnya Profesional lah Harus doang Itu inspirasinya di mana sih, Baden? Inspirasinya dari Riz Channel Sebenernya Enggak Atta doang juga Gak sih Gue pernah beberapa juga Sama artis-artis lain ya Contohnya kan sebelum Atta juga Pernah sama Bunda Asanti juga Terus sama Dera Sama siapa lagi Pokoknya beberapa artis lah Banyak pernah gue garap juga Tapi kalau sekarang Emang lagi deketnya sama Mas Atta Wah, luar biasa Youtuber Asia Tenggara Mantep banget ya Inspirasi Nah, jadi gini, ki? Maksudnya kan Dulu itu kan Gue tau banget nih Temen-temen di channel Jadi Eki-meki ini kan Dulu kan rajin banget Ya saking yang kayak tadi dibilangin Fokus yang mungkin akan juga bisa begini Itu Dari mana sih awalnya, Brother? Awalnya sih sebenernya Gue tuh Karena Gue jauh banget nih Dari SD lah Boleh, boleh Ini asik nih Gue sebenernya dari SD tuh Suka banget sama Gak tau ya Waktu pelajaran komputer tuh Gue lagi demen banget gitu Di depan komputer aja Kayak dulu Kalo SD ngapain sih Lo pernah ngerasanya gak? Gak ngedit sih Jadi kayak cuma ngetik di Microsoft Word gitu Nah tuh gue demen banget tuh Kayak ganti-ganti phone-nya Yang berapi-api gitu Dari awal situ sih Mungkin ya Tapi gue cuma Inget-inget Apakah itu penting atau gak Sempet juga kayak Gue di Kursusin Saking gue pengennya Gue kursus buat komputer Nah disitu gue cuma Ngedaftar Bayar Abis itu ngilang Dulu itu kan Komputer kayak sekarang Edit gini segala macam itu Kan dulu belum Sekarang Kalo dulu tuh mahal banget Sampe Gue waktu kelas 3 SMP Gue inget banget tuh ya Jadi emang Gue kan berempat saudara nih Oh Nah terus Gue punya abang satu Dan gue anak kedua Jadi abang gue itu Masuk SMA Terus Dibeliin lah komputer tuh Karena emang Gue juga bukan dari keluarga yang Ada-ada banget Tapi alhamdulillah lah Cukupi Terus Dibeliin tuh komputer sampe Itu sebenernya buat abang gue Nah Disitu gue kayak apa ya Kayak Genta-gantian Sampe Ya karena abang kali ya Abang cowok ya kan Jadi kayak dia Nguasain terus sampe gue Buat ngedit Penasaran ngedit Buat di Komputer aja sampe Nungguin dia dulu Jadi sampe Dia lagi ngedit Eh lagi main komputer Gue tidur Samping dia Saking pengen ngeditnya gitu Jadi nungguin gue Memang udah dari dulu ya Lo suka Untuk ngedit-ngedit gitu ya Dari dulu Nah disitu gue cuman Belajar-belajar Kayak lo pernah sih Ngedit-ngedit foto Yang ada sayapnya Oh iya Ntar gue kasih tunjuk deh Gimana ya Jadi tiba-tiba Ya biasanya kan cuman Cuman nge-crop-nge-crop doang kan ya Pokoknya yang keren dah Yang jamet banget dah Yang ada sayapnya gitu Nanti boleh lah Di editin Di editin Oh iya iya Biar tertangun juga Ya gitu Nah pas SMA kan kita ketemukan Benar Nah dari SMA kan juga Gue terkenalnya cuman gitu doang Ke sekolah Tidur Ya kan Terus Pake apa sih Pernah pake tes Mickey Mouse Lo tau gak Ngeret gak Ya gitu Emang gue dari dulu Kayak demen aja gitu Emang udah dunianya mungkin Nah mungkin disitu kayak Nggak tau kenapa ya Kayak Seneng aja Seneng ngelakuin hal itu Walaupun Ya dulu ya Walaupun belum ada tau lah Sampai bisa menjadi begini ya Iya Pokoknya udah Dari situ tuh gue udah mulai Wah Yaudah ini oke aja juga sih Ya udah jalanin Karena emang Yang penting kan kalo kita kerjakan Yang penting apa sih Udah suka tuh udah Lo bukan lihat dari Cuannya Yang penting kalo lo hati lo Udah Srek banget udah suka Pasti apapun dikerjain kayak Seneng gitu Bedalah dengan apa Kalo misalkan lo Kerja terus udah kerja Just kerja Just kerja gitu Kalo ini Bener beda sih hasilnya Bener Ini kan dari tadi kan gue manggil lo Eki Make-nya bro Itu maksudnya apa nih Biar tidak ada salah paham Jadi pas SMP itu gue Kan PR kan tuh dikumpulin kan bukunya kan Oke Udah tuh PR dikumpulin buku Abis itu kan pasti disebutin dong Namanya Satu-satu Karena kan buat di Ngambil bukunya lah Nah abis itu kan gue Sebenernya Sebenernya nama gue adalah Mohamad Eki Afididin Oke Jadi karena biasa M itu kan disingkat kan Iya Apa sih artinya gitu Lo tulis M aja Maksudnya udah tau kan Kalo buat ternyata sih Mohamad lah Pasti gitu kan Nah disitu Mungkin si guru tuh gak ngerti titiknya Langsung Eh langsung Langsung Gitu Tapi sempet diri Iya Sempet Pas dipanggil tuh Pas bilang nama gue Meki Iya Guru-guru Eh apa Murut-murut ya Teman sekelas gue Udah emang gak ada niatan Gak ada niatan Cuma Kan itu gue udah kasih titik Orang tua kali ya Orang tua Mungkin lo pakai itu kali kacau kan Bener 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 Jadi dari situ sih Ya udah Ya udah lah Daripada Meki doang Maksudnya ya udah gue tambahin Tinggal Eki sama Meki Karena tetep bawa Nama sejarah itu sih Bener Ini Ki kan sekarang kan Dulu kan mungkin lo Karena emang lo suka nih Sama edit segala macem gitu Sampai akhirnya lo Sampai akhirnya lo Bisa Kan denger tadi lo Amatis Papa Nantas tuh Itu Bisa diceritain sih Perjuangan lo kan Bisa Sampai menjadi seperti ini Itu gimana sih Perjuangannya Yang jelas Yang jelas Keras banget sih Susah pasti lo Untuk Nyampe Setingkat ini Walaupun gue belum ada Apa-apa juga kan Masih banyak yang lain di luar Tapi kan Nama kita Di dunia kreatif ya Terus harus Terus berkembang Jangan lo mentok Disitu-situ aja Terus lo ngikutin Ritme-ritme editan Terus ngikutin zaman Kayak gitu Jadi kayak Mungkin kan Untuk menjadi Prosesnya Prosesnya Seperti ini Atau mungkin ada Suka-duka lo Banyak banget Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling Paling berasa lah Paling berasa sih Ini Project Thank You Oh Banyak tuh ya Wow Harus ngerasain Itu pasti semua videographer Ngerasain Project Thank You Apa yang membuat lo yakin Bahwa Sekarang kan jadi Fokus banget nih Apa yang membuat lo Wah udah gue pengen fokusin aja Apa sih Ya karena Pertama Gue mikir udah Terlalu Nyelemnya Terlalu dalam juga kan Kalau misalkan gue sekarang Buat band Ya nggak mungkin dong Masa gue jadi drummer Jauh dong Seniman Oh Saya pianis Enggak dong Maka itu Gue Apa sih Karena itu dia Gue Pernah kayak Shooting yang 25 jam lo nonstop lo Shooting itu Shooting 25 jam nonstop Tapi Maksud gue Capek sih capek Cuma Karena lo senang Jadi Malah Gue penasaran sama hasilnya Gimana nih Maksudnya Gitu Jadi Karena Senang kali ya Dan juga Kenapa gue terus Fokus Terus fokus kesini Karena itu Karena udah Di diri gue udah senang Walaupun lo cuman Bilang terima kasih Ataupun gak seberapa Yang penting Di diri gue senang gitu Gitu sih Yang sangat berpengaruh di dalam karir lo Sampai sekarang ini Siapa sih Yang terbesar sih Sebenernya pastilah Semuanya Orang tua itu udah pasti Lagi nyokap Nyokap tuh Apapun yang gue buat Apapun yang gue lakuin Dia tetep kayak Apa Semangatin aja terus Walaupun dia gak ngerti Misalkan Wah Polornya banyak ya Nah ya Memang gak tau dia Gimana perjuangannya Kayak Nih kok yang nonton baru Segini Ki Kok gak naik-naik Kan gitu Itu tetep Seenggaknya itu kayak Ya namanya orang tua Kan pasti bakal Ngehargai terus Gitu Anak ya Itu sih Yang jelas Orang tua itu pasti Selalu di belakang Gitu Nah jadi gini nih Ki Ini kebetulan banget kan Tadi gue sebelum acara ini Kan gue posting di IG nih Porden Ini ada sedikit pertanyaan-pertanyaan Nih dari temen-temen Rich Channel Mungkin yang pengen nanya Kebetulan kan editor profesional nih Amin Boleh gak brother Kali ada yang mau nanya nih Boleh lah Boleh ya Jadi tadi gue udah posting Ini ada pertanyaan dari Pogba nih Waduh ini Mungkin udah pengen Ini Pogba ya udah jadi julid Iya udah jadi julid Iya kan Mau nanya dong bang Apa sih yang buat penonton Jadi pengen nonton editan kita Apa tuh bro Banyakin aja terus berkarya Dan pastinya kita juga harus Collab doang sama Misalkan Supaya biar naik ya Collab sama artis mungkin Atau influencer atau Ya orang-orang terkenal Itu sangat Menurut gue berpengaruh banget sih Berpengaruh Untuk Sebenernya kan Untuk Kita udah bikin kualitas bagus Oke lah Tapi kalo misalkan Emang gak bisa ke ekspo Ya cara satunya mungkin Ya manjat lah Benar-benar Manjat atau enggak ya Kita kolaborasi Mungkin sama brand Mungkin sama artis terkenal Atau enggak apapun lah Karena kan kita harus Ini ya Banyak berbor juga Banyak berbor juga Nah dari situ kan emang Pasti lo bakal Gak mungkin lah Gak ada yang liat Masa kayak misalkan Dipos sama artis Masa satu dua atau tiga Gak ada nempel Pasti ada aja Pasti Dari situ kita juga emang harus Nguarin link juga Jadi jangan sampe Oke menurut gue Gue udah jago editannya Tapi lo gak bisa ngejual juga buat apa Langsung lagi pertanyaan dua nih ya Parhan Parhan siapa nih? Parhan Abbas Parhan Abbas Oke Oke ini Bang gimana sih agar kita selalu konsisten dalam mengedit video Gimana caranya biar kita konsisten mengedit? Konsisten Kalo gue sih ada trik sendiri sih Jadi Jadi Ketika gue boring ya Dalam mengedit Pasti kan lo boring lah Apapun yang lo lakuin tiap hari itu pasti boring Jadi di Di dalam diri gue itu Gue Apa ya Gue punya cara sendiri sih Mungkin orang lain Punya cara yang masing-masing Jadi Ketika gue kelar ngedit Gue udah memut banget ya kan Udah gue tuh Dateng ke minimarket gitu Terus gue dateng Gue Beli es krim dah Beli es krim Abis itu gue bilang Ini buat lo make yang udah Udah Capek dari kemarin ngedit Gitu doang Jadi udah gue makan Jadi lo kayak sugesti gitu bro Nah jadi Itu tuh cuman buat Menghargai diri lo sendiri Kadang kan kita tidak menghargai diri kita sendiri ya Lo udah kerja capek-capek Ya gue cuman Ngomong gitu aja udah Abis itu sebenernya Untuk buat kita sendiri Memacu kita Iya Jadi Menghargai lah diri kita Kan siapa lagi kalo gak gitu ya kan Klien mah taunya Udah belum Udah belum Ya kan Jadi dari hasil itu gue cuman Ini buat lo yang udah susah payah Dari kemarin Ngedit Begadang Udah Nikmatin Ini ada lagi nih dari Saputra nih Bang berapa lama sih kalo Waktunya Ingin belajar ngedit Dan menjadi seorang Seperti Bang Eki Kalau berapa lama sih Ya itu balik lagi ke diri kalian sih Kayak Ya Logika aja Lo ngeliat tutorial setengah jam Ya kan Itu baru ngeliat doang Belum mengulangnya lagi Benar Dan Pas diliat hasilnya cuman jadi 3 menit 5 detik Gak langsung jadi sejam kan Nah disitu maksudnya Disitu kebayang lah tinggal gimana konsistennya kalian Dan kalo misalkan kalian tiap hari juga pasti udah oke loh Gue juga pernah liat yang di youtube tuh jadi Ada youtuber gitu Dia 3D ya Tapi 3D Day 1 Hasilnya gimana day 2 Day 3 sampe 30 hari Dan hasilnya Bokil sih Karena Tiap hari mungkin ya di kulit Dan itu dia Baik lagi ke Kalian sendiri Apakah kalian konsisten atau engga Kalo Itu kan baik lagi Ini Dari Andika Putra nih Bang pernah gak sih ngerasa bosen Di depan PC atau laptop Untuk berpikir Dengan editan yang bagus itu harus seperti apa Dan ceritain pengalaman terburuk Di saat kejadian proses editing bang Kalo depan PC sih Ya pasti namanya bosen ya bosen Cuman Kita kan bisa meneputi namanya internet atau apa Gimana cara lo untuk Biar gak boring dalam Oke Ngedit gitu Kalo gua Yaudah gua lagi dapet moodnya banget Enak banget kalo misalkan gua dapet lagu yang Emang lagi moodnya enak Nah itu Udah bodo amat kan gua ngedit Jadi gua ulang tuh Terus lagunya Terus Terus sampe Yaudah lah Karena gua biasa ngedit sendiri juga kan Jadi Bodo amat mau itu lagu alay atau apa Tapi yang penting gua Seneng aja Jadi Gak boring Tersemangat Sambil nyanyi Gala aja udah Gitu Jadi Itu sih trik gua Biar Gak bosen di PC ya Dan juga mungkin lo ketika ngedit Udah sejam Atau gak lagi boring Lo buka YouTube Buka Komedi atau apa Jadi emang di refresh dulu Iya Jadi yang bikin ya senengnya atau itu Diri lo sendiri Diri lo sendiri Bagaimana lo nemuinnya Tapi kalo dari gua Seperti itu sih Yaudah ketika Gua bener-bener ini Yaudah gua push rank Gitu aja Iya Iya kan Bener-bener Pengalaman terburuk pada saat lagi ngedit Pengalaman terburuk sih Pernah sih gua Jadi Apa ya Datanya itu ilang Faktanya juga Oh iya Pengalaman kalo buat editor tuh Apalagi Kameramen juga Kalo data udah ilang tuh Udah pusing banget Yaudah Dan recovery kan itu kan mahal juga Dan belum tentu bisa juga Semuanya balik Karena aku juga Gua ada berapa kali harddisk ya Recovery Ada kali 5 biji harddisk tuh Saking Saking joroknya juga Kali gua pakainya cabut-cabut Enak aja Nyabutnya balik kan Gitu kan Gak kebaca Iya Terus sih Yaudah mau gimana Untungnya Gimana caranya gua Untungnya ada backupan sih Di memori itu Dan projectnya Untungnya gak jauh-jauh banget Dari Pas shooting sama Gua langsung edit Gua seperti gitu sih Biasanya langsung Kalo misalkan Dapet project Gua set langsung gua Edit Jadi Ketika udah jauh juga Takutnya botnya beda kan Gitu Ya ini mungkin Terakhir banget nih Ini keren banget nih pasti Nah jadi Seorang eki-meki Sampai menjadi Kolaborasi dengan Youtuber Tadi kan Asia Tenggara Mungkin juga ada beberapa Artis papan atas Pasti kan persaingannya luar biasa tuh Itu mungkin Bisa diceritain gak kaki Gimana sih caranya Biar bisa menjadi seperti itu Apa ya Sayangan terbuat gua tuh bukan Ketika Wah dia bikin PA Terus Apa Yang seumuran ya Se ini Menurut gua tuh bukan Sayangan gua sih Tapi sayangan gua adalah Ketika Anak-anak Sekolah Kuliah Yang masih mau belajar Itu sih menurut gua Sayangan gua di masa depan Oh Gitu Karena menurut gua tuh semua Pasti ada fasenya Ada masanya Ada masa ada fase Kayak Gua mungkin udah Mungkin masih umurnya gini Jadi masih Semangat Semangat mungkin Ketika 30 ke atas kan Kita gak tau fase kita seperti apa Gitu Jadi yang bener gua pikirin adalah Bukan yang takut Ketika kita jalan bareng Tapi yang gua taketin adalah Anak-anak muda yang Terus berkembang Berkarya bagus sih Gitu Kalo misalkan Ini sih Ya rejeki gak kemana Masih ada Maksudnya Ketika lu masih Emang konsisten Lu niat Dan lu emang fokus disini Pasti rejeki ada aja Gitu Keren kemana sih Jadi jangan takut sih Kayak Dia lebih jago Pasti Lebih banyak Pasti jobnya diambil-ambilin terus dong Enggak juga sih Karena rejeki udah ada yang ngatur Rejeki udah ada yang ngatur Jadi kalo Menurut gua Saingan terberat Ya itu Yang akan datang Karena Mereka lebih Cepet Apa Lihat tutorial kan juga Masih semangat Yang mau 3 jam 2 jam Mungkin masih sikat sama dia Kalo gua Dengan jamnya Udah capek Gitu Kita tetep harus berkarya Karena Kita kan udah enak kreatif Ya kan Kalo lu disitu-situ aja Back lagi Lu gak berkembang Dan akhirnya Ketauan editan lu Itu-itu aja Maka itu gua terus Mau gimana pun Gua harus berkembang 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 Tuh Intinya Jangan puas di Saat lu yang ada Saat ini Jangan pernah puas Iya Itu pasti Karena kalo lu puas Lu gak berkembang Nah Ki ini harapan kedepannya nih Dari lu yang mungkin Ehm Belum tercapai Apa sih mungkin Harapannya Harapan gua sih benernya Masih niat doang ya Tapi Udah mulai gua mau jalan-jalanin Siap Harapannya tuh gua pengen Buka sekolah gitu Sekolah animasi gitu Wah Tapi Bukan sekolah yang banyak Malah gua pengennya tuh Yang emang Mereka tuh niat Niat Dalam arti kan Banyak juga kan Banyak yang mungkin Suka Ngedit atau apa Tapi kan kendalanya di Apa Keluarga mungkin Ekonomi Salah satu situ Alat Nah disitu gua pengen tuh Buka kelas gitu Tapi buat Orang-orang yang Pengen Niat banget Jalannya itu sih Kedepannya Bismillah Semoga lancar tuh Niatnya pasti ada jalan Itu yang gua pengen banget tuh Jadi bener-bener nanti Gua seleksi banget Gua mau juga Ngeliat nih Gimana orangnya Gimana hasilnya Jadi emang Gua pasti bakal seleksi Nanti Keren banget Humble Pasti Doain aja Pasti gua doain Amin Yang niat baik pasti Insya Allah ada kemudahan Amin Jadi mungkin Ada sepatah dua patah Kata nih Buat editor-editor Pemula Terutama teman-teman Riz Channel nih Dan anak muda Indonesia Itu harus gimana sih Intinya apapun usaha lo Apapun bidang lo Yang penting Lo harus Konsisten Dan niat sih Udah itu doang Oke Brother Eki nih Terima kasih banyak nih Sudah meluangkan waktu Bersama gua Team Riz Channel Semoga bisa menginspirasi Terutama anak muda Indonesia Amin Amin Oke guys jangan lupa terus Nonton Riz Channel Yang insya Allah Akan bermanfaat Terutama buat kalian Generasi muda Indonesia Amin Terus nonton Riz Channel Humble And respect See you guys Thank you so Thank you Thank you